Light Novel Mahoka Kokono Retosei Volume ke-26 Chapter Terakhir atau Chapter 8 Pada hari sekolah menengah atas dihebohkan dengan berita kematian Kudoretsu Kemungkinan besar kehebohan ini terjadi di sekolah menengah sihir lainnya juga Kudoretsu adalah orang yang dihormati sebagai patriak Yang merupakan keberadaan simbolis di dunia sihir Jepang Tatsuya pergi ke sekolah sebelum tengah hari dan bahkan di meja makan siang bersama teman-temannya Topik pembicaraannya masih tentang Kudoretsu Aku tidak tahu dia sakit setelah Mizuki bergumam Tatsuya apakah kamu sudah tahu? Konoka membawa topik ke Tatsuya Tidak, aku tidak tahu, aku harus melihatnya di video porn saat ini Tetapi dia tidak terlihat seperti dalam kondisi yang buruk Penyebab kematian Retsu diumumkan sebagai kematian karena penyakit Kalau dipikir-pikir rasanya wajar saja Tidak mungkin mereka dapat mengumumkan bahwa cucunya menjadi orang yang dirasuki roh jahat dan membunuh kakeknya Ah, begitukah Tatsuya kun, Miyuki Apakah kalian akan menghadir pemakamannya? Untuk pertanyaan Erika Tidak hanya Miyuki tetapi juga Tatsuya membuka mata mereka lebar-lebar Aku belum melakukan percakapan seperti itu Kenapa aku? Lagipula, Miyuki, kamu juga anggota dari Ten Master Clan dan merupakan salah satu penerus Aku pikir tidak aneh untuk diundang ke pemakaman Ah, kamu juga Tatsuya Terutama karena kamu ada tunangannya Leo mengangguk setuju dengan poin Erika Jika aku diundang, aku akan hadir Aku memiliki koneksi dengan Yang Mulia Kudo Karena dia membantuku dalam kompetisi sembilan sekolah tahun sebelumnya Ketika Tatsuya menindak anggota komite manajemen turnamen yang menyuntikkan Golden Electron Silkworm pada si Edy Miyuki Ia menerima permintaan deretsu, itu yang dia bicarakan Shizuku langsung mengingat masalah saat kompetisi sembilan sekolah terakhir Miyuki tentu saja, serta Honoka harus mengingatnya juga Tetapi hanya Shizuku yang mengucapkannya begitu Mungkin yang terbaik adalah menghindari berbicara tentang kompetisi sembilan sekolah Kompetisi sembilan sekolah tahun ini dibatalkan Dan Tatsuya tidak bisa mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan itu Kompetisi sembilan sekolah tahun ini mungkin telah dibatalkan Di satu sisi, itu akan berfungsi sebagai duka bagi patriak Namun ada gadis-gadis yang tidak terkait dengan masalah seperti itu disini Tidak, mungkin Erika mungkin menunjukkan kekhawatiran dengan cara lain Bukankah sebaliknya yang mulia menyukai kompetisi sembilan sekolah Tatsuya memikirkannya dan menjawab kata-kata Erika seperti itu Masih ada waktu yang tersisa dalam istirahat makan siang Tetapi, semua orang dalam kelompok Tatsuya berderi dari kursi mereka Ketika mereka meninggalkan kafetaria dalam satu kelompok Miyuki punya waktu sebentar Tatsuya kun juga, Erika memungkil Tatsuya dan Miyuki Apa? Tunggu sebentar Erika menghindari pertanyaan Miyuki Segera dipahami bahwa itu adalah sesuatu yang sulit untuk dibicarakan di depan semua orang Kamu bisa menggunakan markas komite moral publik Seharusnya tidak ada orang di sana sekarang Miyuki Hiko memasukkan kata-katanya dari samping Dia menunjukkan tanda-tanda mengetahui sedikit tentang apa yang sedang dilakukan Erika Dimengerti, Miyuki Ya Onisama, Erika, apa tidak apa-apa? Miyuki mengangguk Tatsuya dan bertanya pada Erika Tidak apa-apa Secara alami, Erika tidak keberatan Seperti yang dikatakan Mihiko Tidak ada seorang pun di ruang besar komite moral publik Kunci pintu dibuka dengan kartu ID presiden mahasiswa Miyuki Kemudian mereka masuk ke dalam Miyuki mengatur bidang kedap suara dengan seluruh ruangan sebagai target Ketiganya duduk di depan meja ketua Meja yang bersih mungkin karena kepribadian Miyuki Hiko Itu benar-benar berbeda dari ketika Tatsuya bergabung dengan komite Kami tidak punya banyak waktu lagi Jadi akan singkat saja Erika memulai Aku mendengar dari Miyuki tentang kejadian malam ini Miyuki berbalik dan menantap wajah Tatsuya Yang duduk di sebelahnya Tatsuya tidak benar-benar terlihat terkejut Dan merespon hanya dengan aku mengerti Miyuki apa yang akan kamu lakukan Tatsuya tidak memberitahu Miyuki Hiko bagaimana Miyuki akan menghabiskan malam ini Karena itu Erika juga tidak tahu Aku akan menemani Minami-chan sampai Onisama kembali Menghadang Minoru Iya saya juga Erika meletakkan satu nafas kemudian Bukan untuk tujuan dramatis Tapi untuk mengatasi keraguannya Tidak apa-apa jika aku ikut Dia tahu dia meminta terlalu banyak dari mereka Maksudmu mengunjungi Minami-chan Malam ini? Iya Setelah mengangguk Erika terus berbicara dengan cepat Leo akan berdiri di sisi Miyuki Dia tidak akan berdaya saat menggunakan teknik ini Tatsuya tidak mendengar detail Tatsuya tidak mendengar detail Ini dari Miyuki Hiko maupun Leo Mungkin mereka berdua berencana membahasnya sepulang sekolah Apakah kamu mengerti apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja Dapat dikatakan bahwa keinginan Erika mewakili mereka yang tidak ada di sini Jadi Tatsuya secara alami memperlakukan Erika sebagai pengganti Leo Jika kamu benar-benar mengerti Maka aku dengan senang hati Akan meminjam kemampuan kalian Erika yang mengharapkan oposisi Tatsuya merasa terkejut dan lega Erika mengalihkan pandangannya dari Tatsuya ke Miyuki Dan kamu bagaimana? Erika Aku tidak terbiasa bertarung seperti Onisama Jika sesuatu terjadi Aku tidak bisa melindungimu Apakah kamu tidak keberatan dengan hal itu? Aku tidak punya niat untuk dilindungi Namun kebalikannya Onisama Apa yang harus kita lakukan? Miyuki mempercayakan keputusan itu kepada Tatsuya Jika Erika tidak keberatan dengan itu Tatsuya menatap Erika Sepertinya kamu sudah siap Tentu saja Erika menanggapi provokasi Tatsuya dengan senyum tanpa rasa takut Padahal Tatsuya hanya menggertak Tatsuya berpikir Minoru tidak akan bergerak begitu cepat setelah kemarin Jika ada resiko Itu akan terjadi pada Mikihiko dan Leo Malam itu langit bersih dan dihiasi oleh bintang Ini tidak seperti malam-malam sebelumnya Rembulan mulai muncul menampakkan sosoknya Tatsuya berada di tempat parkir sebuah taman besar Yang dipisahkan dari Kem Zama Oleh dua jalan Sisi yang berlawanan dengan pangkalan Tentu saja dia tidak dapat melihat Kem Zama dari lokasi ini Leo, apakah kamu baik-baik saja? Dia tidak meragukannya Tapi Leo benar-benar datang bersama dengan Mikihiko Kamu tidak bertanya pada Mikihiko Kenapa kamu begitu peduli padaku? Leo tidak puas dengan pertanyaan Tatsuya Aku juga tidak benar-benar ingin menyeret Mikihiko ke sini Tapi kamu membutuhkan kekuatanku kan? Mikihiko bertanya dan Tatsuya dengan enggan mengakuinya dengan Ya Sebaliknya Mikihiko dengan senang hati mengatakan Jika tidak ada masalah dengan Mikihiko Aku juga baik-baik saja Karena hanya Mikihiko yang beresiko Aku tidak akan menjadi target Tentu saja Mikihiko dalam bahaya menerima sihir balasan Karena pengguna sihir jarak jauh Semacam teknik yang bahkan bisa disebut ritual Tetapi jika sihir dilacak dan unit serangannya balik diserang Leo juga akan terlibat dalam pertempuran Itu tidak bisa membantu Tatsuya juga bahwa tidak ada gunanya mendiskusikan hal-hal di sini Dia telah memverifikasi niat Leo setelah sekolah Selain itu, jika itu untuk melindungi Mikihiko Ketika melakukan serangan, Tatsuya yakin itu akan membantu Sejauh menyangkut Tatsuya Leo bisa dipercaya lebih dari batalion sihir saat ini Mikihiko, aku mengendalakanmu Leo, lakukan yang terbaik untuk Mikihiko Ya, serahkan padaku Oke, aku akan melakukannya Tatsuya menggunakan kendaraan listrik Roller 2 Wingless Yang dilengkapi dengan kemampuan penerbangan Jarak pendek yang dikembangkan oleh keluarga Yesuba Dia tidak menggunakan seragam tempur mobil suite Dia memiliki seragam penerbangan keluarga Yesuba Fried Suite Operasi malam ini secara resmi tidak terkait dengan Brigade ke-101 Balabantuan akan dikirim dari batalion independen Yang dilengkapi dengan sihir Tetapi hanya ketika benar-benar saatnya bagi mereka untuk mengambil tindakan Sampai itu mereka tetap bersembunyi Sampai jumpa lagi Tatsuya menutup perlindungan helmnya dan pergi dengan kendaraannya Pesawat angkut tentara USNA baru saja tiba Perlahan-lahan bergerak di landasan Hanya untuk memastikan Fujibayashi telah meriksa catatan kedatangan dan keberangkatan sebelumnya Dan hari ini tidak ada pesawat militer Amerika yang mendarat kecuali yang ini Bahkan melihat selama seminggu terakhir ini adalah satu-satunya Parasitnya pasti ada di pesawat itu Seperti Minoru Mereka tidak menyembunyikan pola gelombang pesion yang khas Atau mungkin mereka tidak bisa Tatsuya yang sedang mengamati dengan elemental sight Saat mengemudi di sepanjang jalan Horizontal ke pengkalan sambil mengaktifkan fungsi penerbangan wingless Empat parasit sekaligus sangat sedikit Hanya satu yang memproyeksikan diri Kekuatan sihir yang tinggi Tatsuya yang sedang mengamati dengan elemental sight Saat mengemudi di sepanjang jalan horizontal Kepangkalan sambil mengaktifkan fungsi penerbangan wingless Untuk menyelesaikan masalah sebelum parasit turun dari pesawat angkut Dalam pesawat angkut yang mendarat di kem Zama Adalah komandan unit ketiga stars Alexander Arcturus Apakah kita sudah terlihat? Di dalam pesawat Arcturus berbicara sendiri Dia tidak menghasilkan kata-kata Itu adalah monolog dalam benaknya Dia merasakan pandangan sekilas setelah mendarat Tapi pandangan itu tidak memiliki arah Untuk melihat jarak jauh, kekuatan aliran dapat dirasakan dengan glance direction Jika dia diamati dengan familiar Familiar itu akan menjadi sumber pandangannya Ada juga yang bernama multiscope Yang memungkinkan untuk mengamati tanpa bintik-bintik buta dari berbagai sudut Tetapi itu mirip dengan memasang kamera relay Yang tidak terhitung jumlahnya di udara Itu sama dengan diamati oleh beberapa familiar pada saat yang sama Sehingga tidak tanpa arah Tapi sekilas, Arcturus merasakan itu samar-samar saat ini Komponen dari mana tidak dapat ditemukan sama sekali Bukan dari arah manapun Dia sedang diamati Seolah-olah Dewa atau Iwli sedang menatapnya Pandangan itu kemungkinan adalah alasan mengapa dia menjadi terganggu Apa itu? Sepeda motor Arcturus tidak menyadari objek terbang aneh yang mendekat sampai seorang telumpang Yang sesama mengangkat suaranya Bayangan kecil tercemin pada monitor tempel Sementara objek peringatan secara omatis memproses penglihatan malam Dan memperbesar objek yang semakin mendekat pesawat di depan mata mereka Bayangan tunggal dari seorang yang duduk di atas sepeda motor Yang menjulang tinggi di langit Bayangan itu dengan kuat melangkah di tangga sepeda Merentangkan lutut dan mengarahkan sesuatu seperti pistol ke pesawat Tiba-tiba sebuah lubang dibuka di pesawat Pengendara itu melompat dari motor Sepeda motor melompati pesawat angkut dengan pengendara terjun ke dalam pesawat Dengan lubang di dinding Tiba-tiba alarm bunyi di dalam pesawat Tatsuya terbang menuju pesawat angkut dengan sepedanya Dan mengeluarkan si ED khusus berbentuk pistol Dari sarungnya di jasnya Silver Horn Custom Trident Dia memanggil di komposisi menggunakan si ED favoritnya Dia membuka lubang di permukaan dinding pesawat yang cukup besar untuk diterbangkan Tatsuya Tatsuya beralih ke autopilot dan melompat ke lubang yang telah dibuka Dia mendarat di lantai pesawat dengan punggung yang sedikit diturunkan Tepat setelah itu Lubang di dinding pesawat lenyap Itu diperbaiki dengan regrowth Tentu saja dia mengunci diri di ruangan sehingga parasit tidak bisa keluar Tentara Amerika di dalam pesawat meringkuk tanpa bergerak Tanpa harapan dalam situasi ini Hal yang sama terjadi untuk parasit Tatsuya bergegas ke parasit terdekat dengan posisinya Kedua si ED dikembalikan ke sarungnya Pisau pendek tipis seperti jarum dipegang di tangan kanannya Pola-pola kecil terukir pada mata-mata pisau pendek Tatsuya membidik parasit Yang terbebas dari kelumpuhan yang ditimbulkannya Tatsuya mendorong keluar tangan kirinya Bukan pisau Tapi sebelum benturan Dia menghantamkan tinjunya yang dikepal sangat erat Di kejauhan ia menghantam parasit dengan fair strike Parasit itu menjerit dan mengejang Tatsuya kemudian memenusukan pisau di tangan kanannya Langsung di bawah klavikula kiri target Itu datang Mikihiko bergumam di taman jalan dari pangkalan Alat segel yang telah disiapkannya Merasakan reaksi yang dilemparkan ke tubuh parasit Belati tipis seperti jarum yang dipegang Tatsuya Adalah alat ritual untuk membuat belati itu menjadi daya tarik Di tangan kiri Mikihiko Ia memegang kipas lipat yang merupakan Pesion yang dipasangkan dengan belati Mikihiko mengeluarkan pesion reaksi dengan tangan kanannya Dan menggunakan teknik penyegelan Parasit yang tiba-tiba berhenti bergerak Seperti boneka yang talinya terpotong Parasit itu berjatuhan ke lantai dengan pisau masih bertaburan di bawah klavikula Pesion dalam tubuh terganggu oleh fair strike Dan teknik penyegelan digunakan sementara hubungan antara roh dan tubuh goyah Parasit yang baru terlepas tidak memiliki cara untuk menentang Bahkan jika pisau dihilangkan Teknik penyegelan yang diukir pada tulang dan dibakar Dalam daging tidak dapat dihilangkan Jika tidak ada penyihir Yang keterampilan sihir lebih dari Mikihiko Parasit akan tidur dalam keadaan mati suri Teriakan rekan mereka mengalihkan perhatian tentara lainnya Para prajurit Amerika yang berjongkok berdiri sekaligus Mereka mengarahkan senjata mereka tanpa sedikitpun keraguan di wajah mereka Tatsuya mendekomposisi lebih dari 20 senapan serbu Dan senapan mesin ringan pada saat bersamaan Tiba-tiba mereka kehilangan senjata mereka Ruang hampa sekali lagi lahir di jantung para prajurit Amerika Dengan kesempatan itu Tatsuya memproses parasit kedua Kejang dan kelelahan sekali lagi terulang Ini merupakan proses penyegelan Kemudian satu-satunya pemilik kemampuan sihir yang Tatsuya waspadai Kini mulai bergerak Arcturus tidak dapat memahami apa yang terjadi di depannya Lubang yang dibuat di pesawat tiba-tiba menghilang Seolah itu hanya mimpi atau ilusi Tetapi penyusup yang melompat melalui lubang itu tidak menghilang Alih-alih menghilang Mereka menyegel anggota Stardust Yang baru saja menjadi kawannya dengan cepat Stardust memiliki tubuh eksperimental Dan mereka hanya menunggu kematian mereka Dengan menjadi parasit Mereka akan lolos dari kematian yang membayangi mereka Artinya kehilangan parasit sama saja mereka sudah mati Prajurit-prajurit yang lain datang bersamaan Dan menondongkan senjata Mereka bukan parasit tetapi dari sudut pandang mereka Penyusup telah membunuh saudara-saudara mereka Para prajurit biasa tidak memahami kondisi tersegel mereka Dengan demikian Ia adalah seorang teroris Jumlah senjata yang menunjukkan padanya Tidak kurang dari 20 Dia tidak bisa melarikan diri dari kabin kecil Bahkan Jika bajunya itu memiliki fitur anti peluru Tetap saja itu sangat beresiko Jika ditembak oleh puluhan peluru Pada jarak dekat Tetapi pada saat itu Sihir yang kuat mengalir melalui kabin Kemampuan itu tidak hanya kuat Keajaiban itu kuat, akurat, efesien, dan artistik Lebih dari 20 senapan serbu Dan senapan mesin ringan tersebar menjadi beberapa bagian Arcturus sekali lagi membiarkan seorang kawan mati Lebih karena daya tarik sihir Daripada perkembangan yang tak terduga Parasit kedua disegel Arcturus mengeluarkan tomahawknya Dan menebas pengganggu itu Tugasnya adalah pertarungan kelas menengah Dengan dancing blade Spirit magic Arcturus pada dasarnya adalah teknik Untuk mencari musuh Dengan mengendalikan senjata jarak jauh Dan sihir jenis anti mental interferensi Namun pertarungan di ruang tertutup seperti itu Adalah titik lemahnya sebagai penyihir Walaupun begitu Ia tak tetap saja Tak terkalahkan dalam pertarungan tangan kosong Menggunakan tomahawknya Sampai ia mendaftar di stars Dia bergegas masuk mengambil kesempatan itu Dan mengayunkan tomahawknya ke bawah Dia tidak berpikir dia akan membunuhnya Dalam satu pukulan Tapi Ia juga berpikir tidak semudah itu juga Namun Pengganggu itu hanya menghindarinya saja Dia juga menghilang dari garis pandang Arcturus Arcturus berbalik Mungkin dia berusaha menindungi dirinya sendiri Apa yang dilihat Arcturus adalah Pemandangan tepat setelah berlatih Seperti jarum Ditusuk di bawah Klavikula kiri Kawan ketiga yang memegang pisau besar Di tangan kanannya Karena ia Mengalami kencang hebat Seperti yang terjadi Kawan terakhir akan disegel Sihir penyegelan tidak digunakan oleh penyusup di depanku Bahkan jika aku mengalahkan orang ini Segel tidak akan dihentikan Pikiran-pikiran ini Berlari menintas pikiran Arcturus dalam sekejap Arcturus melemparkan Tomohawknya Tomohawk menerobas dinding pesawat dan naik ke langit Tatsuya menoleh ke arah tanda-tanda sihir yang kuat Segel orang ketiga selesai tanpa melakukan perlawanan lebih Namun ia tetap saja Khawatir dan terus siaga Sihir yang dilepaskan oleh orang keempat tidak menyerang Tatsuya Luar biasa Parasit keempat melemparkan Tomohawknya Dan menembus dinding pesawat Menghilang di langit malam Tatsuya khawatir tentang apa Tatsuya khawatir tentang apa yang orang keempat coba lakukan Namun tidak ada waktu untuk melacak Tomohawk Yang dilempar oleh orang keempat dengan elemental sight Mengeluarkan pisau tempur Orang keempat menyerang Lawannya adalah komandan unit ketiga stars Alexander Arcturus Mengalihkan perhatiannya Sambil melepaskan elemental sight Informasi ini tercermin dalam mata Tatsuya Seperti Lina dan Minoru Ia tidak memiliki kemampuan untuk menyamarkan badan informasi Tatsuya menyerang pisau Arcturus dengan serangan belatinya Selain C.E.D. disarungnya Fritz Switch merupakan C.E.D. yang dioperasikan sepenuhnya Kisaran titik kosong Dekomposisi mengubah pisau Arcturus menjadi pasir Seorang tentara lain datang dari belakang Bukan parasit, bukan penyihir Dia prajurit biasa Tatsuya berbalik memotong tentara itu Dan melemparkannya ke arah Arcturus Arcturus menangkap prajurit itu Tatsuya menaruh gelombang kejut yang tajam di tinjunya Dan melepaskannya ke punggung prajurit itu Bahkan master seni bela diri dapat melakukan hal yang sama Tetapi teknik Tatsuya adalah tiruan yang digunakan bersama dengan sihir Namun kekuatannya sama meskipun itu tiruan Arcturus dengan tinggi 185 cm dan badannya besar terhuyung mundur Tatsuya meraih tengkuk prajurit dengan tangan kanannya dan membuangnya Lalu mendorong tangan kirinya ke Arcturus yang masih menderita serangan balasan Di tangannya adalah fair strike Tubuh Arcturus mulai kejang-kejang Dengan tangan kanannya Tatsuya mengeluarkan belati keempatnya Dan menusukannya di bawah tulang Arcturus Namun tangan kiri Arcturus memblokirnya Fair strike jelas bekerja namun Arcturus tidak kehilangan kekuatan pertarungnya Sebaliknya ia mulai mengumpulkan plasma di tangan kanannya Serangan petir sirkuno dirilis Dilakukan dengan cara ini dia terkena sengatan listriknya sendiri Tetapi daya tahan parasit akan membantunya Sebelum serangan kilat dapat ditembakkan dari tangan kanan Arcturus Tangan kiri Tatsuya sekali lagi mengenai ulu hati Arcturus Tubuh Arcturus membuat lompatan besar Dari tangan kanannya percikan listrik lenyap Tatsuya mengangkat tangan kiri Arcturus dengan tangan kanannya Dan menikam pisau sebelum para penjaga kembali Operasi teknik penyegelan dikonfirmasi Tanpa mengonfirmasi hasil Dengan matanya Tatsuya melarikan diri dari pesawat angkut Dengan membuka lubang di lantai Sesuatu akan datang Mikihiko mengangkat suaranya yang tegang Leo memobilitasi panca indranya sendiri sebelum dia bertanya Apa? Telinganya menangkap suara yang memotong pangin Benda terbang semakin dekat dengan kecepatan tinggi Meskipun kecepatan tinggi Itu tidak secepat peluru atau rudal Namun itu melebihi 200 km per jam Lebih cepat dari bola yang terpukul tongkat bisbol Leo beradaptasi dengan kecepatan objek dari pengalaman dan penilainya Mata Leo memahami sifat asli sebelum Mikihiko mengetahuinya Itu adalah Tomahawk yang berputar Dia juga menjaga tentara tersembunyi yang tiba-tiba muncul di sudut matanya Leo tidak menunggu mereka Itu adalah tindakan nalurinya Untuk berdiri di depan Tomahawk dengan Mikihiko di punggungnya Itu bukan nalurinya untuk bertahan hidup Itu adalah naluri bertarungnya Siegfried Leo merawung Dia mendorong kedua tangannya bersamaan dengan rawungan Dengan tangan ini Tomahawk Alexander Acturus Dancing Blade tertangkap Leo meraih senjata yang diperkuat oleh pemikiran penyihir kuno dengan tubuhnya Yang dikeraskan oleh Siegfried Sihir kekebalan tubuh Leo mengalahkan kartu Traf Acturus Yang merupakan komandan unit ketiga stars Setelah mengkonfirmasi dengan Tomahawk yang telah berhenti Leo jatuh dengan punggung ke tanah Dia masih tidak melepaskan Tomahawk yang dia pegang Dengan bagian atas gagang dan bagian bilahnya Mikihiko tidak melihat Leo yang telah menjadi tamengnya Dia berkonsentrasi pada penyegelan parasit Itu pasti karena dia yakin bahwa Leo akan melindunginya Dengan demikian Acturus dan tiga parasit lain Yang mencoba menyerang dari Camp Zama berhasil disegel Sebuah kapal induk tentara Amerika berhenti di pangkalan angkatan laut Yokusuka Waktu malam adalah untuk berlatih kedatangan dan keberangkatan di malam hari Dan pihak Jepang diberitahu sebelumnya Tapi ada hal-hal yang tidak mereka diberitahu VTOL pejuang bermata dua yang canggih Tiba dengan kapal induk Tentara Jepang tidak tahu bahwa itu adalah pesawat yang diluncurkan dari kapal selam Yang sangat besar dengan dek penerbangan Tentara Jepang tidak tahu bahwa tiga pejuang dua kursi membawa perwira perempuan Yang bukan RIO atau WSO di kursi belakang Nama-nama gadis yang dipindahkan ke kapal induk dari kapal selam besar adalah Charlotte Vega, Zoe Spica, dan Leila Deneb Setelah Lina meninggalkan USNA Petugas wanita dari Starz yang menjadi parasit menyusup ke pangkalan angkatan laut Yokusuka Pada Senin sore hari 1 Juli 2097 Oke guys, akhirnya pembahasan like novel Mahoka Kokonoreto Say Volume ke-26 ini selesai juga Dan kita bakal lanjut lagi di volume ke-27 ya guys ya Oke, subscribe ya guys Jangan lupa dukungan kalian yang sangat gue butuhin Biar gue tambah semangat ya Oke, see you next time di volume berikutnya Bye-bye